Dulu aku sebelum nikah, aku punya fans club Oh, oke Sekarang kalo udah nikah, udah gak ada Gak tau Paling foto tadi ya Beneran lucu bukan cuma cewek Oh, marketnya luas ya kak Ada yang nawar malah kak Ada yang nawar Berapa nih kalo misalnya keluar kota Gua juga sekarang udah punya anak Memang kalo misalnya Harus dilepas gak aku bayang sih Apalagi dari kecil, dari lahir Kalian berdua posisinya kan sebagai suami Dua karakter ini, itu supportif Ke istri masing-masing, atau malah misalnya Gak usah biarin aja gitu Itu dia, itu kayak semacam Kalo gak punya rahim, jangan ngomong Apalagi di saat Akyla ketemu sama Anaknya, dan anaknya manggil mamahnya tuh bukan kak Akyla Kak ibu Masa kayak, eh gue ibunya bukan lu Ketika Abis ini, kamu jangan manggil aku kakak dong Kalo misalnya di set Gila aja Susah nih ngomongin bayangnya Yang kita bersama buat sekolah sarena Kita jual buat endorse Gue gak akan pernah bisa Ngerasain apa yang dirasain Vani Waktu hamil dan melahirkan Cuma ngelihat Strugglingnya aja Dia Gila emang berat juga ya Untuk punya anak ya Dari muntah-muntahnya Dari sakit punggung Sakit kaki, segala macem Wah dan itu kan kayak gak bisa dicopot Bentar gitu kan Masak portable Setiap saat Setiap saat gitu kan Jadi Dan makanya cuma ngeliat gitu doang Dan gue juga sekarang udah punya anak Memang Kalo misalnya harus dilepas gak kebayang sih itu gimana Apalagi dari kecil, dari lahir gitu ya Ngebayangin aja langsung kebayang Ngebayang gitu loh kak Kalo misalnya Aduh kejadian kalo misalnya kayak gini langsung Tanpa harus didalemin Kita langsung ngebayangin sendiri gitu loh Langsung kayak Oh parah banget Aku budget skenario aja nangis kak Iya ya pasti Aku budget skenario aja Masih belum itu wah sedih banget gitu Nah ini sebenernya kalo film drama itu kan Sangat emosional ya Iya Dan tugasnya kalian adalah kan Menyampaikan Pesan cerita ini ke audience Iya Through your emotions gitu loh Menurut aku Kayak banyak loh Film drama yang kita ikut nangis itu kan gak As an actor pasti kan gak gampang kan Kalian tuh titik apa ya Karena kalian ngebayangin sendiri aja dengan Your personal inilah ya Personal story kalo kalian udah punya anak gitu Banyak nangis-nangis gak? Kayaknya kan emang Gua sih gak pernah ngalamin ya Mudah-mudahan gak ya Jangan sampe Tapi emang baca ceritanya aja udah kena gitu Iya Jadi kayaknya gak perlu ngebayangin Ya ngebayangin skrip aja Iya 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 Udah cukup Ngebayangin situasi Iya iya Gimana kalo kejadian ya Jadi Jago lah yang nulis lah Nulis jago Eh nulis siapa sih ini? Biar kasih kredit Ada Ada Mbak Titin Wotimena Oh Sama Apa Core writer ini Mbak Kei juga sih Mas Roni juga Produser juga ikut Bantu penulisan gitu Ada gak yang Persiapan khusus yang kalian lakukan Untuk bisa ngedalamin peran ini? Aku sih belajar motor kayaknya Belajar motor? Iya belajar motor kopling Karena kan si Arvan ini Pake motor kopling zaman dulu gitu kan Oh Agak susah Aku biasanya motornya motor metik Oh Jadi aku belajar dulu tuh Dua hari buat Apa namanya Pake motor kopling kayak gitu Motor yang sama kayak yang dipake Arvan Terus belajar Oh Itu agak susah Paling itu doang sih yang susah Iya Sama Nyatuin chemistry Antara aku dan Kak Tikam Karena kan kita beda umurnya lumayan jauh Dua 13 tahun Kita dipasangin gitu Jadi kayak Wah Gimana nih sama Kak Tikam Ternyata Kak Tikam orangnya juga terbuka Gak menutup sama sekali Maksudnya gak ada batasan Jadi enak Tapi di film seumuran ceritanya Ceritanya? Gapake gak manggil kak dong ya Kak Tikam Aduh Kau marah Kak Tikam Kak abis ini Kamu jangan manggil aku kakak dong Kalo misalnya diset Gila aja Susah nih kalo manggilnya kakak dong Iya 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 Tadi aku baru mikir Iya kan bukannya umurnya gak ada bedanya ya Iya 13 tahun 13 tahun Hebat Hebat Perannya 13 tahun lebih muda Kalo Fedy apa persiapannya? Persiapan gue juga Ngelancarin naik motor warna kuning Kopling juga? Kenapa gue tekenin kuning Karena gue gak suka kuning sih Wah Oh iya? Kenapa? Kenapa? Karena itu cuman warna Kenapa? Gak tau menurut gue gak Flatteringnya warna kuning Oke Gak suka menjadi pusat perhatian ya? Iya kuning emang bikin mata kita ketarik ya Kan bisa Gak suka menarik perhatian Maksudnya kan varian warnanya Selera Selera? Varian warnanya kan banyak Bener Malah kan ditarik-tarik terus gitu kan Gitu Selama syuting bikin motor itu Coba Ada trauma apa waktu kecil yang warna kuning? Gak trauma Ya warna kan banyak Itu yang least gue suka aja Oh Kiranya waktu kecil ada trauma apa kuning? Ada apa gitu kan Oh iya? Akhirnya wah gitu Gak ada fobia ya Ada triggernya gitu Ada triggernya gitu Biasanya ada trigger traumanya tuh kalau Sama Ya itu sih mencoba ngebuild emosi yang Karena walaupun hati kita memang tersentuh waktu baca skripnya Ngasih reaksinya tuh juga masih beda lagi ya Jadi Kayak waktu dibilangin ibu kandungnya dateng mau ambil Itu kira-kira gimana ya reaksinya ya Nah itu yang harus dicari-cari diulik Sama-sama pemain lain sama sutradara sama produser sih Itu yang karena Sebenernya gampang ngelesnya sih kalau ada penonton yang bilang Kurang lah kurang meyakinkan Emang lu pernah anak lu mudah Bisa ngelesnya gitu kan Cuma ya Gampang ngelesnya Tetap berusaha semaksimal bumi Tapi Fedy Nuril ya Iya Aduh sudah tidak bisa dibandingkan lagi ya Sebenernya ini penasaran juga main ngobrol sama Tika sama Ciki ya Karena urusan anak ini kan selain bapak pasti ibu tuh juga Lebih perih lah ya ngadepin situasi kayak gini Boleh ceritain gak sih karakter mereka berdua tuh di film ini Ibu yang seperti apa? Istrinya masing-masing Istrinya masing-masing Kalo istrinya Iya sih ya si Yumna ini Eh si Yumna Balik Akilah ini dia perempuan yang luar biasa Dia mandiri meskipun dia anak orang kaya tapi dia pengen berusaha berdikari sendiri gitu Tanpa bantuan siapapun termasuk orang tuanya Terus seorang ibu yang kuat Dengan segala macam cobaan yang dia dapatkan Dari semenjak kita menikah, dia hamil Sampai pas udah besar ternyata baru tau kalo anaknya masih hidup Perempuan yang strong lah Seorang ibu yang berusaha untuk mengejar apa yang seharusnya jadi haknya Hmm oke Kalo kebalikannya sih Yumna ini dia memang ibu rumah tangga Dan begitu dapet anak memang yang fokus di rumah Ngurusin anaknya ngurusin urusan rumah Jadi kan kebayang ya bonding yang terjadi itu juga ini Dedikasinya udah luar biasa Nah tapi ternyata waktu Akilah dateng Ya cukup kuat juga untuk mempertahankan gitu gak semudah itu gitu Gak bisa selogis Oh oke ini kan darah daging lah oke gak juga kan Karena ya bondingnya itu sih gitu Jadi seru sih cukup pertentangannya keras juga itu Antara Yumna Akilah Dan ayah kalian berdua posisinya kan sebagai suami Dua karakter ini Itu supportif ke istri masing-masing Atau malah misalnya gak usah biarin aja gitu Itu dia, itu kayak semacam kalo gak punya rahim jangan ngomong Iya Bulu masih ikut campur gitu Bingung gitu Iya Kita cuma Atau gak setidaknya gue menyeting Arif adalah Gue akan selalu ada di samping Kalo butuh masukan atau butuh didengarkan Cuma Hati-hati banget deh untuk ngomong Karena ya itu dia Kalo gak punya rahim jangan Jangan ngomong Tapi ini situasinya rumit banget ya Tadi gue ngobain situasinya rumit banget ya ini Ujungnya akan jatuh ke siapa nih Ya kan sebenernya kalo kita ngomongin cerita film Ada protagonis-antagonis Yang seru itu adalah si antagonis ini merasa gak jahat Bener Merasa tujuan dia tuh baik Iya Mungkin caranya salah, kayak Thanos lah Iya Thanos kan Ada tujuannya Dia yakin kalo populasi dikurangin Kita akan lebih sehat lah Atau lebih lega atau gimana Caranya aja yang salah Nah ini ada unsur itu sih Kita bingung ini yang jahat yang baik yang mana Iya iya Satu dunia tau dia jahat Dia sendiri gak tau dia jahat gitu Iya iya Dia sangat meyakini dia baik gitu Karena beda purpose ya Tujuan hidupnya beda Ini by the way film ada unsur religinya Dari judul Ada, ada unsur Tapi tidak terlalu di Ini Gak terlalu fokus ke situ sih Gak terlalu fokus Memang lebih ke perjuangan para ibunya Para ibunya aja Oke oke Ini kira-kira Apa namanya Ada scene apa yang Kita harus tungguin banget nih Ini Dalam film ini Ini yang bakal bikin kalian semua nangis Gitu Apa semuanya lagi semua scene Ini sih Menurut gue sih yang Lo sama Akilah tuh Sangat Adorable sih Awalnya Iya Adorable yang makanya Itu akan ngebentuk dukungan ke Akilah nantinya Hmm Gitu Nah terus Hubungan gue sama Yumna Sama si anak juga ini Hmm Kita mau ngebil dukungan juga nih dari penonton disitu Nah pas Mulai ketemulah yang Tadaa Pertemuan pertamanya itu sih Akilah dan anak Kandungnya Yang dari pertama dilahir dibilang meninggal Tiba-tiba pertama kali ketemu tuh Itu luar biasa sih Pas ketemu udah umur berapa boleh guys tau gak? 10 tahun Udah udah Boleh banget 7 Oh 7 tahun Oh udah 7 tahun Gak ada memori sama sekali Gak ada Gak ada memori Sudah mulai bertanya Iya Tapi ya belum bisa memutuskan Belum bisa konsen gitu kan Tapi udah udah bisa aware dan bisa bertanya Iya Apalagi disaat Akilah Ketemu sama anaknya Dan anaknya manggil mamahnya tuh bukan ke Akilah Tapi ke Iya Ke ibu Ke Yumna Kaya masa kayak Eh gue ibunya bukan lo Aduh Kayaknya dia pedih loh Lahirnya rasanya Lenggo ya Wah mau kontraksi gitu Kontraksi Memahir kan dong Memahir kan Padahal gak akhir gitu Ya menunggu-nunggu banget sih ini Di bioskop akan seperti apa Ini kemarin filmnya ditulis Dan di daerah kalo perempuan juga ya Iya Iya Sentuhan perempuannya pasti Terasa kental juga ya Ibu Ke Mangun Song Kakak dari Di Lestari Oh Iya Iya Shootingnya bulan Februari kalo gak Januari ke Februari Tahun ini Tahun ini Berapa lama proses shootingnya Cepet ya Tiga Tiga minggu Tiga minggu Oh cepet juga ya Dan mau keluar kapan Di bioskop Insya Allah di Agustus Amin Wow Instant ya langsung tayang ya Iya Oke 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 Kita mau langsung games nih sama mereka berdua Oke Kita game time Pernah gak pernah Kita akan membacakan sebuah kalimat atau situasi yang random Nanti Fedy dan Chris harus menjawab pernah gak pernah Very simple Menjawab dengan jujur Iya Oke Emang kalo bohong ketau kan Iya Ketauan dari reaksi pertama Oke Oke Wah ini mah tadi udah di ini ya Oke periksa handphone istri tanpa dia tau Gak pernah Gak pernah aku lemes Gak pernah karena aku gak peduli juga Gak pernah Gak pernah Tapi ada penjelasannya Iya Kenapa Fanny itu Gampang banget lo bet Karena Wifi Hotspot Sama bluetoothnya nyala terus Itu ngabisin baterai kan Jadi gue ngecekin buat matiin itu supaya baterai gak cepet habis Oke Awww Itu sweet sih Bisa aja Sweet sih sebenernya ya Sweet tapi dalam hati Bisa aja Jadi gak modus ya Oke Pernah gak pernah bohong ke istri Beli barang bilangnya murah padahal mau banget Pernah Itu gue gak pernah Hah? Gak pernah Jujur Apa barang apa? Lukisan Jadi aku suka kayak ada waktu itu lukisan yang dipahat pake kayu Aku bilangnya murah harganya gitu Iya dipahat gitu Lumayan Tapi akhirnya udah tau Abis sekarang belum tau nih Tau akhirnya tau Akhirnya tau Akhirnya tau Pas akhirnya tau Gimana? Marah gak? Enggak marah cuman kamu Apa-apaan sih beli-beli ginian Cuman Lukisan gak jelas begini Dia gak ngerti kan Iya Kan beda apresiasi Kalau art itu beda apresiasi Oke Pernah Paddy gak pernah ya Pernah gak pernah Eh belum Eh gak pernah Harga Harga Oh gak pernah bohong Paddy gak pernah Oke pernah gak pernah Salah manggil temen artis saat gak sengaja ketemu Oh jadi salah nama Salah nama Salah orang Salah orang Gak pernah Gak pernah Gak pernah Beti bener ya Maksudnya kalo lupa gue gak sebut nama Bener Ya apa kabar gitu-gitu gak sampe sebut namanya Kalau lupa Gak pernah salah nama ya Oke Tekniknya gak pernah Gak pernah Oke Pernah gak pernah Manfaatin anak buat kepentingan sendiri ke istri Manfaatin anak buat kepentingan kita Pernah Buat kepentingan kita bersama ya Buat kepentingan kita bersama Buat sekolah sarena Iya Kita jual buat endorse Kepentingan kita bersama Suka jujur deh Iya Lumayan juga Gak Di brutal honesti Gak pernah Gak pernah deh Gak pernah deh Untuk Gak kayaknya gak pernah Biasanya tuh gini kalo cewek-cewek Eh Kita ke Bali yuk Soalnya kan bagus buat si ini main Pernah sebenernya mau Kasihan loh Dia tuh Itu istri aku sih Iya Kasihan liburan dia bosen Padahal anaknya happy aja gitu Bener Kita ke Tokyo yuk Pengen bawa ke Disneyland Padahal sebenernya dia Padahal di Disneyland makanya tidur Gitu Yang pengen gua muka ibunya gitu Pernah lah ya Kayaknya belum Oh belum Ya gue akan jujur Gue aja yang pengen Iya 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 Oke pernah gak pernah lupa ulang tahun anak atau istri? Gak pernah Gak pernah Gak pernah Oh baik juga ya suami dan bapak yang baik ya Luar biasa Oke Oke pernah gak pernah mengeluarkan effort lebih untuk kasih kejutan ke istri? Tipe yang suka ngasih surprise gak? Effort gitu Pernah Pernah? Apa? Apa? Surprise apa? Ulang tahun Ngapain? Ya aku misalnya waktu itu aku mau bikin surprise sama dia Dia kan orangnya gak pernah dikasih surprise gitu Terus aku booking villa Terus beli tiket Kita liburan bareng kesana Terus ya itu tuh dikadoin gitu Jadinya kayak Eh kita liburan kesana gitu Oh Pas udah nyampe sana Disana juga ada hiasan-hiasan gitu Oh Terpucin ya Terpucin ya Terpucin ya Jadi gimana bisa ngalahin itu tadi? Sebenernya sweet Kayaknya gak ngalahin itu gue Pernah Sama ulang tahun Karena itu Ulang tahun yang ke-30 Itu Lebih dari biasanya sih effort gue emang bikin surprise party Undang orang segala macem temen-temannya Jadi mungkin buat 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 di mata Fani Itu mungkin effort Banget gue Banget ya Karena sebelumnya biasa aja gitu Gak segitunya Tapi masih dalam kota gak? Luar kota jadi ya Soalnya kalo ke puncak Weekend bye Bener Satu minggu ke puncak deh Macet ya Oke next Lupa jadwal dan jam syuting jadinya terlambat Pernah gak pernah? Pernah Pernah? Lupa jadwal? Bukan lupa sih ketiduran Dan lupa juga kayaknya deh Oh Jadi aku waktu itu sebelumnya lagi Jadi syutingnya hampir bentrok Cuman beda aja udah sehari doang Nah sebelumnya tuh aku abis FTV Besoknya itu Besoknya tuh aku harus ada Iklan Iklan kan calling-nya pagi kan Jam 7 Jam setengah 7 Jum' Gue bangun jam 11 Bangun jam 11 Gak ada yang bangunin Ya gak ada yang bangunin Tiba-tiba udah telepon tuh udah ada 100 lebih Oh my god Udah diketok di rumahnya Bangunin Hah gak ada apaan sih? Emang gak ada apaan sih? Syuting goblok Orang rumah gak ada yang bangunin? Gak ada aku sendiri waktu itu di rumah Oh my god Ya karena gak ada lagi sendiri Jadi sampai lokasi tuh aku minta maaf semua-semua orang Iya itu gak enak banget Itu dateng gak enak banget ya Aduh Walaunya enak mengiklan kan jam 5 jam 6 ya Jam 11 baru bangun Gila Oh my god Itu dari yang sebel sampe worry orang ya Iya Iya kan Dua jam pertama sebel 3 jam Ini kenapa ya Kenapa ya Sampai yang tempat itu manajemen agensi iklan Sama semua tuh udah ada di rumah Kayak ayo cepetan Kita seruting Ya ampun Itu amit-amit jawab lagi Jangan sampai gitu lagi Untung gak apa-apa dia Iya Oke Fedy ada cerita kayak gitu Telat Sama sih karena ketiduran Karena capek banget Gak sampe lupa sih Karena Pasti kan Sehari sebelumnya diingetin besok ada ini Ini-ini paling ketiduran Karena Kecapean tapi gak Alhamdulillah gak nyampe 5 jam Gak lupa Karena gue baru beres syuting tuh jam 3 jam 4 Iya Iya Jadi kurang tidur ya Itu badannya emang udah Ketiduran Kalo kayak dia mungkin gue langsung ke lokasi syuting besoknya gue tidur disitu Karena emang kemungkinan kesiangannya bisa parah kalo baru keluar jam 3 kan Iya iya bener juga Oke next Pernah atau gak pernah nolak tawaran film atau series Pernah 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 lah pasti pernah Pernah Biasanya kalo nolak tuh kenapa ceritanya gak cocok Jatualnya gak Ya itu dia Kadang kan setiap ada misalnya perannya jahat Tapi jahatnya Orang harusnya bisa menilai gitu Maksudnya kayak sejahat jahatnya orang pasti ada sisi positifnya Maksudnya ada motivasi Dibalik jahatnya itu Ini jahatnya jahat aja gitu Tanpa ada motivasi kayak gak jelas gitu Kayak Kenapa gue harus jahat gitu Gak ada ceritanya Gak ada ceritanya jadi kayak mungkin yang lain aja gitu Oh i see Oke oke Kalo Fedy kalo nolak apa biasanya? Eee Ya Biasanya karena bentrok Karena cerita Karena horor Oh Bener-bener gak ngambil horor ya? Gak ngambil horor? Eee Gak sih sebenernya Gua mau berusaha Untuk baca dulu gitu segala macem kan Cuma Karena pada dasarnya gua bukan penakut Eh gua tau ceritanya ini Karena dia bingung kalo nanti acting kaget setan gimana Gua gak pernah cerita Gua gak tau sama kayak apa Nanti gua kagetnya gimana gitu Gua malah takut acting gua gak bagus Gimana ya ngebayangin Eee Ngeliat setan lah atau gimana gitu Malah gua cenderung Minta jadi setannya boleh gak? Eee Dan dikiranya bercanda Eee Jadi kalo gak mau bilang aja gak mau Jangan Jangan Minta jadi setan ya Gak bisa melakukan Gak gitu Jadi bukan karena penakut ya ternyata ya Karena apa? Bukan karena penakut Actingnya gak bagus kalo ketakutan Iya Karena mungkin gak rilih tebal ya Karena gak rilih tebal Bukan karena takut setan gitu maksud ya Gak bukan karena takut setan Justru karena gak bisa bayangin takut setan itu gimana Oke Ini aku tau nih jawaban dua-duanya nih pasti Harusnya sih iya ya Pernah gak pernah gak mandi sebelum berangkat syuting Setiap hari Selalu Gak pernah mandi ke lokasi? Gak pernah Terus mandinya dimana? Mandinya malem? Malem Yang baru buka disini aku mau lu banget sumpah Aku mau lu banget sumpah Gak pernah cerita di lokasi Gak pernah Jadi kayak Bahu lu gak bau dong kalo gak ada yang komplain Gak ada yang komplain Gak ada sih gak ada yang komplain Belum ada yang komplain ya Dan aku emang Gak gini gini Gak fly banget sama bau sih gak Jadi kalo misalnya aku udah bau aku tau gitu Sadar Sadar dan ada orang yang bau jarak 100 meter juga aku bisa cium gitu Aku benci banget sama bau Tiap hari dia gak mandi pagi Tiap hari gak mandi Bentar Gak komplain ke kamu Mungkin komplainnya ke Fedy Ada yang komplain gak? Tapi kan aku cuci-cuci Tapi kan aku cuci-cuci Cuci-cuci Kayak bayi seca Cuci muka Cuci apa nih? Kalo Fedy? Enggak harus mandi Mendingan telat daripada gak mandi Karena itu gak remut Bukan cuma bau Iya ya Berasa seger dan lebih siap gitu kan Jadi kalo kira-kira ini bakal telat setengah jam sejam Yaudah deh mandi Dan siap dimarahin lah kalo emang itu Cuma harus Iya ya Kayaknya memang beda Beda ini ya Oke Satu lagi Pernah gak pernah disamperin fans fanatik? Enggak Masa? Hot Daddy gak pernah? Enggak Enggak sih kayak Fedy Disamperin ke syuting tempat syuting gak? Enggak Atau pernah gak dapet Ada satu fans yang ngapain gitu Ngirim apa Ngirim apa atau ngasih apa yang Memorable banget buat kamu? Ada sih palingan kayak yang Dulu aku sebelum nikah aku punya fans club Oh Sekarang kalo udah nikah udah gak ada Gak tau Kayaknya kayak Loh udah punya orang gitu Iya bener Kayak udah jadi Jadi ngatu gitu sama istri Jadi bukan fans yang kayak Wah gitu Itu yang foto pub tadi? Itu beda lagi Oh beda lagi Perempuan-perempuan Belum tentu fans gitu Belum tentu fans Itu cuman kayak Sang Rila doang Nice try aja Nice try Coba aja mungkin Iya gitu doang sih Iya Itu bukan fans kayaknya deh Paddy mungkin pernah Kalo fanatik sih kayaknya gak ada yang masih wajar-wajar aja Atau sampe mungkin Ngirim hadiah yang apa gitu Itu sebelum aku nikah sih kayak gitu Sebelum menikah Ya hadiah-hadiahnya menyenangkan sih Gak yang bikin ini apaan gitu Menyenangkan aja sih kayaknya Gak yang fanatik Gak ganggu Gak ganggu Masih manis-manis semua ya Iya Paling foto tadi ya Iya Karena lucu bukan cuman cewek Wow Oh pasti bisa Marketnya luas ya kak Iya Marketnya 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 Iya bener Beragam Ada yang nawar malah kak Ada yang nawar Berapa nih kalo misalnya keluar kota Oh wow Wow Berapa? Namanya juga nyoba Gak bener-bener Gak bener-bener Ya kalo misalnya cocok sih ya udah Oke Ada kemayan kan buat beli pempes Aduh Beli pempes berapa itu buat kakak Seru banget kalo berapa mereka Jadi tayangnya kapan ini? Tanggal berapa? Air mata saja Air mata di ujung sajada Iya Untuk sekarang di bulan Agustus Rabu Pahing kalo gak salah ya Bukan Jumat Kliwon Itu horor kan Oh iya pasti Tanggalnya nanti kita update lagi Oh mantap Oke oke Well thank you Fedy Thank you Chris Udah mau ceritain project berikutnya Teman Sia jangan lupa selalu nonton juga film-film Indonesia yang akan tampil di bioskop-bioskop kesayangan dan juga di OTT kesayangan kalian Gitu Thank you for watching Jangan lupa nonton acara kita yang lain See you next time Bye Bye